Dia menang, bahwa Ye Chen Feng benar-benar mengalahkan Chang Bing San. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, arena bela diri yang tadinya ribut langsung berubah sunyi. Banyak pasang mata dipenuhi dengan kekaguman, keterkejutan, dan ketakutan saat mereka melihat Ye Chen Feng yang sombong dan menyendiri, yang tatapannya setajam kilat, mengeluarkan aura mengintimidasi yang kuat. Chang Bing San, sekarang kamu harus tahu siapa katak di dasar sumur itu. Ye Chen Feng berkata dengan nada mendominasi saat dia berjalan dengan langkah berat ke tepi arena yang hancur. Dia menatap gunung es azure, yang memiliki lubang di dadanya dan mengeluarkan banyak darah. Luka-lukanya sangat serius. Kamu Chen Feng, aku kalah kali ini, tapi lain kali aku pasti akan mengalahkanmu dan menggunakan darahmu untuk menghapus penghinaan yang aku derita hari ini. Chang Bing San berdiri dengan gemetar dan menatap Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya, hatinya dipenuhi dengan kengganan. Lain kali, sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali saat dia berkata, tidak perlu menunggu selama itu. Kata Saat Ye Chen Feng hendak mengambil keuntungan dari luka berat Chang Bing San untuk membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan, sebuah suara dingin terdengar. Seorang lelaki tua kurus dan kecil mengenakan jubah hitam secara aneh menghalangi di depan Chang Bing San. Seperti ular berbisa, dia menatap Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan untuk membunuh Chang Bing San. Raja binatang penentang tingkat enam. Merasakan kekuatan pria tua berjubah hitam itu, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan saat dia menyerah tanpa daya untuk membunuh Chang Bing San. Sing San, Chang Bing San sudah kalah. Apakah kamu masih ingin membunuhnya? Pria tua berjubah hitam itu bertanya dengan kilatan tak menyenangkan di matanya. Keahliannya lebih rendah. Jika dia mati, maka dia mati. Jika dia hidup, dia hanya akan menjadi aib. Ye Chen Feng menjawab dengan dingin. Di bawah tatapan enggan dan marah Chang Bing San, dia memanggil sayap Raja Wali Emas dan terbang kembali ke dudukan gunung berkabut. Kamu Chen Feng, tunggu saja. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Kapan Chang Bing San yang angkuh dan sombong pernah mengalami penghinaan seperti itu? Matanya menyemburkan api saat dia menatap punggung Ye Chen Feng, menggertakkan giginya saat dia bersumpah di dalam hatinya. Azure Ice Mountain, kamu pengkhianat dari Sekte Iblis Barat. Apakah kamu berani melawanku? Saat Chang Bing San hendak pergi dengan dukungan dari pria tua berjubah hitam itu, Jian Chen berdiri dan mengarahkan ujung pedang delapan sengit ke arah Chang Bing San, dengan sengaja menantangnya. Anda. Pertarungannya dengan Ye Chen Feng membuatnya sangat terluka. Dia hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatan penuhnya paling banyak, jadi dia tidak dapat mengalahkan Jian Chen yang sama tak terduganya. Namun, membuatnya mengaku kalah di depan begitu banyak orang bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Apa? Kamu tidak berani? Jian Chen memandang Chang Bing San yang mengepalkan tinjunya dan hampir menjadi gila. Wajahnya yang dingin mengungkapkan senyum dingin saat dia berkata, Chang Bing San, kamu benar-benar mengecewakanku. Jika kamu tidak berani, pergilah kembali ke Sekte Iblis Baratmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kurang ajar. Pria tua berpakaian hitam itu sangat marah dengan serangan berulang Jian Chen pada hati bela diri Chang Bing San. Niat membunuh yang kuat meletus dari tubuh kecilnya dan menyapu ke arah Jian Chen yang mengeluarkan aura ganas. Huff, di wilayah roh utaraku, kamu masih berani kurang ajar. Taoise Jian Ling yang suram dengan dingin mendengus. Bilah tajam yang tak tertandingi ditembakkan dari tubuhnya dan menebas udara. Itu langsung merobek niat membunuh yang dilepaskan oleh lelaki tua berjubah hitam itu dan terus menebas ke arahnya. Merasakan ketakutan dari serangan Taoise Jian Ling, ekspresi pria tua berjubah hitam itu sedikit berubah. Tangannya, yang tersembunyi di bawah jubah hitamnya, bergerak cepat membentuk dua segel telapak tangan untuk memblokir kapal perang yang masuk. Lakukan. Pada saat ini, Sue Tian Chi, Sue Qing Lan, dan yang lainnya, yang sudah lama tidak dapat menahan diri, menyatu dengan binatang roh mereka dan meletus dengan kekuatan jiwa yang kuat. Mereka ingin bergabung untuk mengendalikan Chang Bing San, Bing Qing Chuan, dan yang lainnya, dan menginterogasi langkah selanjutnya dari Sekte Iblis Barat. Tiba-tiba berselisih dengan Istana Es dan Lembah Ular adalah hasil diskusi Sue Tian Chi dengan Taoise Jian Ling dan yang lainnya. Meskipun mengambil tindakan sebelum skema sebenarnya Sekte Iblis Barat akan membuat situasi lebih rumit dan sulit dipahami. Tapi setelah mendapat tanggapan dari keluarga Kian, Sekte Awan mengalir, dan yang lainnya, Sue Tian Chi dan Taoise Jian Ling memutuskan untuk mengambil risiko dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk mengendalikan Bing Qing Chuan dan yang lainnya, dan menginterogasi skema sebenarnya dari Sekte Iblis Barat sebelumnya. Memikirkan cara untuk menghadapinya. Sue Tian Chi, Patua Jian Ling, kamu benar-benar berpikir kami takut padamu. Bing Qing Chuan dan Mang Han Che memandang Sue Tian Chi, Taoise Jian Ling, dan yang lainnya bergabung dan meraung. Mereka masing-masing mengeluarkan kristal seperti kristal yang berisi rune dan dengan cepat menghancurkannya. Tiba-tiba, dua lampu merah melonjak ke langit, menembus lapisan awan dan membentuk susunan heksagram yang aneh di langit, menyelimuti seluruh kota langit kuno. Ki Iblis yang tak berujung seperti naga melingkar, berputar dan berputar dalam susunan heksagram. Sejumlah besar angin yin menyapu langit dan bumi, mengubah seluruh langit menjadi merah. Array Ekstrim 9 yin 9 Melihat susunan heksagram di langit, wajah Sue Tian Chi, Taoise Jian Ling, dan yang lainnya sangat berubah. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berharap bahwa Sekte Iblis Barat akan memiliki metode yang mengejutkan, meletakkan salah satu susunan iblis kuno di sekitar kota langit kuno, Array Ekstrim 9 yin 9 yang menakutkan. Sue Tian Chi, Patua Jian Ling, pergilah ke neraka. Bing Qing Chuan dan Mang Han Che mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Melalui disarai, mereka secara paksa mengaktifkan Array 9 yin 9 ekstrim, ingin menyempurnakan semua ahli dari kekuatan besar sampai mati. Gemuruh Saat Array 9 yin 9 ekstrim diaktifkan, kota langit kuno sekali lagi bergetar. Kekuatan pemeliharaan yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul dan membentuk susunan langit kuno, menutupi seluruh kota langit kuno. Awan jamur membumbung ke langit, membombardir Array 9 yin 9 ekstrim dengan kekuatan besar. Suara gemuruh meledak di langit di atas kota langit kuno, suara yang menakutkan membuat pikiran orang bergetar. Saat dua susunan kuno berbenturan, energi yang sangat ganas meledak. Seluruh langit terdistorsi oleh gelombang kejut yang kuat. Sejumlah besar retakan memenuhi langit, seolah-olah seluruh langit akan hancur kapan saja. Array Langit Kuno Melihat Array Langit Kuno menyerang Array 9 yin 9 ekstrim, Sue Tianqi dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka bergabung untuk menyerang Bing Qingcuan yang muram dan yang lainnya, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap mereka. Kalian semua, pergilah ke neraka. Ketika Sue Tianqi dan yang lainnya mendekat, Bing Qingcuan dan Mang Hanche dengan cepat mengeluarkan dua manik hitam dari cincin spasial mereka dan menembakkannya ke arah Sue Tianqi dan yang lainnya. Menghindari Melihat dua manik-manik hitam memotong langit, Sue Tianqi dan yang lainnya merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalam manik-manik itu dan dengan cepat mengelak ke samping. Gemuruh Dua ledakan yang terdengar seperti raungan dewa petir terdengar, menelan semua suara di dunia. Kekuatan ledakan yang mengerikan tiba-tiba meledak, langsung mendistorsi kehampaan. Changsan, Ming tua, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah membuang kartu truf Bing, Bing Qingcuan dan yang lainnya tidak berani tinggal lama. Mereka ingin membuka arah sembilan yin sembilan ekstrim dan segera meninggalkan kota langit kuno yang kacau. Tiba-tiba, fenomena aneh muncul lagi di langit di atas kota langit kuno. Kekuatan keberuntungan yang mengisi kekosongan dengan cepat berkumpul, membentuk bola cahaya yang semakin besar. Cahaya keberuntungan tak berujung bersinar dari bola cahaya, menerangi kota langit kuno. Saat berikutnya, bola cahaya keberuntungan berubah menjadi gerbang keberuntungan yang aneh. Aura tak terbatas dan sepi menyembur keluar dari gerbang keberuntungan. Sembilan puluh sembilan tangga keberuntungan terbentang keluar dari gerbang keberuntungan dan diperpanjang lapis demi lapis ke kota langit kuno. Pintu masuk ke istana langit kuno yang tidak muncul selama lebih dari sepuluh ribu tahun anehnya muncul saat ini. 432 Ini adalah istana surga kuno. Istana surga kuno yang belum pernah muncul selama lebih dari sepuluh ribu tahun sebenarnya telah muncul saat ini. Bukankah dikatakan bahwa istana surga kuno hanya dapat dibuka dengan memadatkan sembilan lantai menara pemeliharaan? Apakah seseorang memadatkan sembilan lantai Tower of Providence? Melihat tangga takdir yang terbentang ke bawah dan gerbang takdir yang aneh di langit, mereka yang pernah mendengar legenda istana surga kuno berteriak. Lihat ke sana, seseorang benar-benar memadatkan sembilan lantai Tower of Providence. Sementara semua orang mencari, mereka secara mengejutkan menemukan bahwa sejumlah besar kekuatan takdir mengalir deras ke dalam tubuh Ye Chen Feng, Jian Chen, dan Chang Bing San. Bahkan Qian Wuxin, Sue Xinyu, Sue Jinyan, dan yang lainnya yang telah kalah sejak awal juga telah menggabungkan sejumlah besar kekuatan takdir ke dalam Towers of Providence mereka. Dua sembilan lantai Tower of Providence yang mempesona muncul di atas kepala Ye Chen Feng dan Jian Chen, melengkapi gerbang Providence. Adapun Chang Bing San, yang telah kalah dari Ye Chen Feng dan melarikan diri dengan sekuat tenaga, Tower of Providence delapan lantai juga memadat di atas kepalanya, menunjukkan tanda-tanda memadatkan sembilan lantai. Surga, dua menara takdir berlantai sembilan, satu menara takdir berlantai delapan, dan begitu banyak menara takdir berlantai lima dan enam. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kota langit kuno. Apakah karena Ye Chen Feng, Jian Chen, dan yang lainnya terlalu mengerikan, mengaktifkan kekuatan pemeliharaan yang paling kuat di kota langit kuno dan membuka istana surga kuno? Atau apakah karena kota langit kuno merasakan bahaya dan berubah, mengkhawatirkan kota kuno? Istana Surga Melihat Towers of Providence di atas Ye Chen Feng, Jian Chen, dan yang lainnya, banyak orang yang benar-benar terpana. Chang San, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Ayo pergi dulu. Pria tua berpakaian hitam itu memandang Chang Bing San, yang sedang mencoba memadatkan sembilan lantai Tower of Providence, dan mendesak dengan keras. Tidak, kalian pergi dulu. Aku akan pergi menjelajahi istana langit kuno. Mata Chang Bing San, yang sedalam laut, memancarkan sinar cahaya saat dia melihat gerbang takdir kuno. Tidak, ini terlalu sulit. Pria tua berpakaian hitam itu tahu pentingnya gunung es biru bagi sekte iblis barat, jadi dia menolak tanpa ragu. Sekarang identitasmu telah terungkap, mereka akan melakukan apa saja untuk membunuhmu. Old Ming, kita mengambil risiko untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri kota langit kuno, bukan untuk istana langit kuno. Sekarang istana surga kuno telah muncul, jika kita pergi, bukankah semua upaya kita akan sia-sia? Seperti Ye Chen Feng dan Jian Chen, Chang Bing San memiliki hati yang pantang menyerah untuk berkultivasi. Dia tidak akan dihentikan oleh kesulitan. Inilah mengapa dia bisa menjadi raja binatang penentang kelas 4 di usia yang begitu muda. Selain itu, tidak sembarang orang bisa memasuki istana surga kuno. Hanya para jenius yang memadatkan Tower of Destiny yang memiliki kualifikasi untuk menantang 99 langkah dan memasuki istana surga kuno. Dapat dikatakan bahwa hanya Ye Chen Feng dan Jian Chen yang dapat mengancam hidupnya. Tetapi, tidak ada tapi. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya khawatir saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Terlebih lagi, saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat bertahan di istana surga kuno. Kalian keluar dan tunggu untuk saya. Chang Bing San mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata dengan nada yang tak tertahankan. Setelah mengatakan itu, Chang Bing San yang terluka parah melemparkan pil jiwa tingkat surga ke mulutnya dan memadatkan sepasang sayap jiwa. Dia melebarkan sayapnya dan terbang menuju 99 anak tangga Stairway of Destiny. Sue Qing Lan, tinggalkan hidupmu. Perhatian Sue Qing Lan selalu tertuju pada Chang Bing San. Ketika dia menemukan bahwa Chang Bing San tidak mengikuti lelaki tua berpakaian hitam, Bing King Chuan, dan yang lainnya keluar dari kota langit kuno dan mengambil risiko terbang menuju 99 langkah tangga takdir, Sue Qing Lan meraung dan bergegas dengan sepasang dari pisang ringan surga tingkat rendah. Niat Dao Bayangan Aura pembunuh Sue Qing Lan melonjak saat dia menyerang. Chang Bing San, yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi, segera melepaskan shadow Dao Will-nya. Sepuluh prasasti bayangan Dao terbang keluar dari tubuhnya. Sambil meningkatkan kecepatan terbangnya, mereka langsung berubah menjadi sepuluh bayangan untuk mengacaukan serangan Sue Qing Lan. Bang 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 Dua pedang Sue Qing Lan terjalin dengan kekuatan jalan yang tak ada habisnya. Saat kedua pedang menebas, dua bekas pedang yang dalam muncul di langit yang kacau. Mereka langsung menghancurkan kelima bayangan tersebut namun gagal mengenai tubuh Chang Bing San. Meraih kesempatan ini, Chang Bing San menahan lukanya dan dengan cepat mengepakkan sayap jiwanya. Dia dengan cepat terbang menuju stairway of destiny sebelum Sue Qing Lan dapat meluncurkan serangan putaran kedua. Kamu Chen Feng, meskipun kita tidak ditakdirkan untuk bertarung dalam kompetisi bela diri, Istana Langit Kuno telah menciptakan kesempatan bagi kita untuk bersaing. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bersaing denganku di Istana Langit Kuno untuk melihat siapa yang lebih baik. Jian Chen, yang memadatkan lantai sembilan Tower of Destiny, memandang Ye Chen Feng di dekatnya dan melamar dengan niat bertarung yang tinggi. Haha, kenapa kita tidak bertanding dan melihat siapa yang bisa membunuh Chang Bing San? Ye Chen Feng tertawa keras dan menyarankan sambil menatap Chang Bing San. Baiklah, mari kita bersaing dalam hal ini. Senyum langka muncul di wajah dingin dan arogan Jian Chen saat dia setuju. Dengan itu, mereka berdua melesat ke udara seperti anak panah dan mengejar dari belakang Chang Bing San menuju lantai sembilan puluh sembilan Stairway of Destiny. Kamu Chen Feng, Jian Chen, jangan berpuas diri. Aku pasti akan menginjak mayatmu dan mencapai puncak seni bela diri selangkah demi selangkah. Chang Bing San sama sekali tidak panik saat mendengar bagaimana mereka berdua akan bertanding. Sebaliknya, niat bertarungnya bangkit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan tajam. Badai tanpa batas Melihat Chang Bing San semakin dekat dan semakin dekat ke Stairway of Destiny, Sue King Lan, yang matanya merah karena kebencian, menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan mengerikan dari cara itu segera berubah menjadi kapal badai yang merobek udara dan menebas ke arah Chang Bing San. Berdengung Saat Chang Bing San hendak dilanda badai tanpa batas, dia tiba-tiba melesat lagi. Dia berubah menjadi kabur di udara dan dengan mudah melewati batasan di sekitar Stairway of Destiny. Dia adalah orang pertama yang muncul di lantai pertama. Namun, serangan kekuatan penuh Sue King Lan diblokir oleh pembatasan kuat di sekitar Stairway of Destiny. Itu tidak dapat menyakiti Chang Bing San sama sekali. Chang Bing San, jika kamu punya nyali, bersembunyi di dalam dan jangan keluar. Kalau tidak, aku bersumpah akan menghancurkanmu dan mengubahmu menjadi abu. Sue King Lan, yang terhalang oleh larangan itu, meraung dengan marah. Hahaha, Sue King Lan, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Tunggu sampai saya mengambil peluang terbesar di wilayah Roh Utara. Aku akan mengirimmu ke neraka dan kamu akan bersatu kembali dengan cucumu yang tidak berguna. Mata Chang Bing San berkilat dengan cahaya ganas saat dia berbicara tanpa mundur. Setelah itu, Chang Bing San mengabaikan Sue King Lan yang membunuh. Dia dengan cepat mengambil tiga ramuan jiwa tingkat surga yang berharga dan menelannya. Dia memulihkan tubuhnya yang telah terluka para oleh Ye Chen Feng dan bersiap untuk menaiki Stairway of Destiny. Pada saat ini, Bing King Chuan, Mang Han Che, dan yang lainnya membuka gerbang kehidupan formasi ekstrim 9 Yin 9. Di bawah pengejaran Sue Tianqi, Taoist Jianling, dan yang lainnya, mereka melarikan diri dari kota langit kuno bersama murid-murid mereka yang telah menderita banyak korban. Sialan, kita membiarkan mereka kabur. Melihat Bing King Chuan dan yang lainnya menghilang dari kota langit kuno, Sue Tianqi dan yang lainnya sangat marah. Namun, formasi ekstrim 9 Yin 9 terlalu menakutkan. Sue Tianqi, Taoist Jianling, dan yang lainnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi dan tidak dapat membuka gerbang kehidupan. Sama seperti Sue Tianqi dan yang lainnya menyerang formasi 9 Yin 9 ekstrim dengan seluruh kekuatan mereka dan ingin menghancurkan formasi untuk mengejar Bing King Chuan dan yang lainnya, mutiara komunikasi di lengan Sue Tianqi tiba-tiba menyala. Ketika Sue Tianqi menerima pesan dari mutiara komunikasi, tubuhnya bergetar dan pikirannya menjadi kosong. Dia tercengang di tempat. 433 Tuan, ada apa? Apa yang terjadi? Melihat Sue Tianqi, yang wajahnya pucat, Sue Piaoling menyadari ada yang tidak beres dan bertanya padanya. Piaoling, sesuatu terjadi pada gunung berkabut. Sue Tianqi berkata dengan suara gemetar. Tuan, apa yang terjadi dengan gunung berkabut? Sue Piaoling mengangkat alisnya dan bertanya dengan gugup. Gunung berkabut dikepung oleh sekte iblis barat. Di antara mereka, penguasa istana dari istana es dan penguasa lembah dari lembah ular juga muncul di gunung berkabut. Bersama-sama, mereka menyerang barisan pelindung gunung berkabut kita. Saat ini, gunung berkabut kita dalam bahaya besar. Sue Tianqi menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegelisahan Zhong Xin. Dia memberitahu Sue Piaoling dan yang lainnya apa yang dia ketahui. Apa? Mendengar berita itu, Sue Piaoling dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang baru saja mereka dengar. Mungkinkah skema sebenarnya sekte iblis barat bukanlah kompetisi bela diri kota surga kuno, tetapi untuk menyerang gunung berkabut saat kita pergi? Kata Sue Piaoling. Iya, tujuan sebenarnya dari sekte iblis barat seharusnya untuk menghancurkan fondasi gunung berkabut, dan kompetisi bela diri kota langit kuno hanyalah salah satu dari rencana mereka. Sue Tianqi menganggup dan berkata dengan marah. Sekte iblis barat sangat kejam. Sue Tianqi memerintahkan sambil menggertakkan giginya, Murid gunung berkabut, dengarkan. Serang formasi ekstrim 9 yin 9 dengan seluruh kekuatanmu. Hancurkan formasi dan kembali ke gunung berkabut untuk meminta bantuan. Murid lembah pedang, dengarkan. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Murid sekte awan langit, dengarkan. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Murid keluarga kian, dengarkan. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Merasakan keseriusan situasi, Taoise Janling dan yang lainnya memimpin para ahli sekte dan keluarga mereka untuk menyerang formasi ekstrim 9 yin 9. Setelah gunung berkabut dihancurkan oleh sekte iblis barat, sekte dan kekuatan mereka juga akan terpengaruh. Namun, formasi ekstrim 9 yin 9 adalah formasi setan kuno yang sekte setan barat menghabiskan banyak upaya untuk mengaturnya. Itu sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan semua orang dan formasi surga kuno, mereka tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Ye Chen Feng, Jian Chen, Qian Wuxin, Liu Yunhen, Sue Sinyu, dan yang lainnya yang tidak tahu bahwa gunung berkabut sedang diserang melewati penghalang satu demi satu. Mereka muncul di dasar Stairway of Providence, yang dipenuhi dengan kekuatan kuno dan pola aneh. Dengan bantuan beberapa pil jiwa tingkat surga, gunung es kelabu menstabilkan luka-lukanya. Menahan tekanan spasial yang sangat besar, dia mulai menaiki Stairway of Providence. Saat dia menaiki lantai, sejumlah besar kekuatan takdir melonjak ke dalam tubuhnya, semakin memadatkan Tower of Providence di atas kepalanya. Ketika gunung es kelabu yang kuat menanggung luka beratnya dan naik ke tingkat ke-11, menara pemeliharaan di atas kepalanya menembus batas 99 dan memadat ke tingkat ke-10. Setelah memadatkan 10 tingkat Tower of Providence, tekanan spasial di Stairway of Providence tiba-tiba berlipat ganda, menabrak tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, gunung es abu-abu adalah raja binatang penentang level 4. Dua kali tekanan spasial tidak memengaruhinya sama sekali. Dia menahan tekanan dan menaiki tangga tanpa melambat. Dia ingin menjadi yang pertama memasuki Istana Surga Kuno dan menemukan peluang besar di dalamnya. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan bajingan dari Sekte Iblis Barat itu mengambil kesempatan dari Istana Surga Kuno. Melihat gunung es abu-abu mendaki lebih cepat dan lebih cepat, Ye Chen Feng, Jian Chen, dan yang lainnya tidak membuang waktu. Mereka semua meletus dengan kekuatan yang kuat dan dengan cepat menaiki Stairway of Providence, mengejar Grey Ice Mountain. Mereka ingin menghentikannya di luar Istana Surga Kuno. Ye Chen Feng dan dua lainnya menaiki Stairway of Providence dengan kecepatan yang sangat cepat. Gan Wuxin dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang. Namun, setelah mendaki tingkat kelima, banyak murid dari berbagai sekte besar merasa tidak berdaya dan hampir mencapai batasnya. Apakah perbedaan kekuatan di antara kita benar-benar sebesar itu? Beberapa pembudidaya mengertakan gigi dan bertahan dengan pahit. Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya menaiki Stairway of Providence tanpa tekanan apapun, mereka merasa tangan dan kaki mereka dipenuhi timah. Mereka mengungkapkan senyum pahit. Mereka yang bisa datang ke kota surga kuno untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri semuanya adalah jenius teratas dari sekte mereka. Mereka menjadi sasaran kecemburuan dan pengejaran orang lain. Namun, setelah datang ke kota surga kuno, mereka menemukan bahwa bakat yang mereka banggakan dibandingkan dengan para jenius sejati itu seperti langit dan bumi. Ini merupakan pukulan berat bagi kepercayaan diri mereka, menyebabkan mereka merasa terhina dan tidak berdaya. Peng! Murid Swan Beastmaster tingkat keempat tidak dapat menahan tekanan ruang dan langsung meluncur turun dari Stairway of Providence. Dia jatuh dengan keras di tingkat berikutnya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Segera, orang lain tidak dapat menahan tekanan yang meningkat secara bertahap dan jatuh. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, hanya ada 12 orang yang mendaki Stairway of Providence. Di antara mereka, Ye Chen Feng dan Jian Chen adalah yang tercepat, diikuti oleh Gan Wuxin dan Liu Yunhen. Sue Xin Yu dan yang lainnya berada di kelompok ketiga, mendaki semakin berat. Hem, mengapa niat dao dari Stairway of Providence ini sangat mirip dengan niat dao dari prasasti batu misterius yang diberikan Sue Qinglan kepadaku? Ye Chen Feng dan Jian Chen naik ke tingkat ke-11 hampir bersamaan. Ketika dia memadatkan Tower of Providence ke tingkat ke-10, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan niat dao yang misterius dengan bantuan otak pemakan dewa. Niat dao ini persis sama dengan niat dao dari prasasti batu yang diberikan Sue Qinglan kepadanya, yang membuatnya sangat gembira. Dia tiba-tiba memperlambat kecepatan pendakiannya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan niat dao misterius dari Stairway of Providence. Hem. Seperti pedang tajam, memotong kekosongan, Jian Chen tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen Feng telah memperlambat kecepatan pendakiannya. Dia sedikit mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit kebingungan. Namun, dia tidak memperlambat kecepatan pendakiannya. Dia terjalin dengan niat dao yang sangat tajam, merobek tekanan berat ruang dan secara bertahap menutup jarak antara dia dan gunung es kelabu. Segera, Gan Wuxin dan Liu Yunhen, yang keduanya adalah bisking tingkat 1, melampaui Ye Chen Feng dan naik ke puncak Stairway of Providence, memasuki istana surga kuno. Cheng Feng, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Sue Xin Yu, yang mengenakan setelan seni bela diri putih dan wajahnya merah, segera bertanya ketika dia menyusul Ye Chen Feng, yang mendaki perlahan dengan mata tertutup dan setelan seni bela diri putihnya. Aku baik-baik saja, teruskan. Ye Chen Feng membuka matanya dan menatap mata khawatir Sue Xin Yu. Dia tersenyum dan menutup matanya lagi, perlahan memanjat sambil memahami niat dao. Bagus kamu baik-baik saja, aku akan terus mendaki. Memikirkan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, Sue Xin Yu tidak melanjutkan pendakian untuknya dan terus mendaki. Saat mereka naik semakin tinggi, level Tower of Providence yang mereka padatkan juga meningkat, dan tekanannya juga meningkat. Pada saat ini, pergi sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi kali ini. Tapi jika kamu bersikeras untuk mendapatkannya, kamu harus bertanya apakah pedangku ini bersedia. Tian Chen menahan tekanan ruang dan mengeluarkan kiling Kalamity Sword, yang merupakan artefak surga kelas menengah yang jarang dia gunakan, dan dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Dia mengarahkan ujung pedang ke Gunung Es Kelabu. Namun, Tian Chen, yang memiliki martial heart yang teguh, tidak tergerak oleh provokasinya. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Gunung Es Abu-Abu dengan cepat menelan beberapa pil jiwa tingkat surga dan secara paksa menstabilkan luka-lukanya. Dia mengeluarkan Demon Sealing Sabre dan mengunci Tian Chen. Dua orang jenius yang sangat berbakat bertarung di langkah ke-91 Stairway of Providence. 434 Kehendak Angin, Badai yang Mengguncang Surga Chang Bing San dengan cepat membuka segel sabar penyegel iblis dan melepaskan aura iblis yang kuat. Dia kemudian menggunakan skill surganya, Saber Darah Iblis. Keinginan Kegelapan, Melahap. Pedang Percikan Darah. Pedang Jian Chen begitu cepat sehingga merobek luka yang dalam di tengah badai kehancuran. Serangan secepat kilat itu terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata. Tubuh Chang Bing San bergetar, dan sepuluh pola bayangan dao muncul. Mereka langsung berubah menjadi sepuluh bayangan yang meningkatkan kecepatannya. Dia bergerak di ruang terbatas dan menghindari serangan Jian Chen. Jian Chen tidak terpengaruh sama sekali. Dia mendorong Way of Wind-nya hingga batasnya dan meluncurkan rentetan serangan di Azure Ice Mountain seperti gelombang pasang. Tabrakan sengit menyebabkan serangan mengejutkan. Ruangan itu berguncang seperti riak air, yang mengejutkan Sue Xinyu dan yang lainnya yang berusaha sekuat tenaga untuk menaiki tangga. Sue Xinyu, yang telah naik ke langkah ke-68, memandangi dua orang yang mengabaikan tekanan spasial dan bertarung di langkah ke-91. Dia menghela nafas dan merasakan kekalahan yang kuat. Hmm, mereka bertengkar begitu cepat. Aku ingin tahu apakah Jian Chen akan dapat membunuh Chang Bing San yang terluka parah dalam kondisinya saat ini. Gumam Ye Chen Feng pada dirinya sendiri saat dia melihat Jian Chen secara bertahap mendapatkan keunggulan dalam serangannya. Saat otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan, pemahaman Ye Chen Feng tentang kehendak takdir yang misterius menjadi semakin dalam. Perlahan, tekanan spasial memiliki efek yang semakin berkurang pada Ye Chen Feng. Dia sepertinya telah bergabung dengan Stairs of Fate. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata mereka, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Jian Chen dan Chang Bing San bertarung sengit selama setengah jam. Jian Chen secara bertahap menang dan melompat ke udara melawan tekanan spasial yang menakutkan. Chang Bing San tidak dapat menghindari serangan dari hampir 100 busur pedang berbentuk bulan sabit yang menyegel ruang. Dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Chang Bing San mengaktifkan garis keturunan binatang rohnya dan menggunakan keterampilan dao istana es yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Ketika Chang Bing San mengeksekusi penghancuran naga air, dia telah menggabungkan 10 pola dao kegelapan ke dalamnya. Oleh karena itu, penghancuran naga air yang dia lakukan bahkan lebih merusak. Ketika bertabrakan dengan bayangan pedang yang padat, itu terus-menerus memotong bayangan pedang yang sangat tajam. Saat dua niat bentrok di udara, Chang Bing San mengabaikan lukanya dan memuntahkan cahaya iblis dalam jumlah besar. Itu dengan cepat memadat menjadi terate hitam yang mekar perlahan yang berkembang pesat. Itu langsung menghancurkan bulan sabit yang hancur dan menyerang Jian Chen. Memanfaatkan kesempatan ini, Chang Bing San dengan cepat mengepakkan sayap jiwanya dalam upaya mencapai langkah 90 detik dan membebaskan diri dari keterikatan Jian Chen. Pedang hukuman surgawi. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Ledakan. Tidak baik. Namun, kekuatan dari bentrokan antara Jian Chen dan Chang Bing San terlalu menakutkan. Keduanya hanya bisa bertahan selama 10 detik sebelum pingsan. Pertahanan mereka hancur, dan mereka jatuh ke langkah ke-80 dari kekuatan penghancur. Jauh dilubuk hati energi destruktif, Blue Ice Mountain tidak bisa lagi menekan luka berat di tubuhnya. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran, dan dia hampir tidak bisa bertahan. Pedang percikan darah. Pada saat kritis ini, Chang Bing San menempatkan Demon Sealing Saber di depan dadanya dan memblokir serangan Jian Chen. Dia belum mati. Namun, dia tidak terus mengejar Chang Bing San. Sebaliknya, dia menghadapi tekanan spasial yang menakutkan dan dengan cepat naik ke puncak anak tangga ke-99 Stairway of Providence. Dia adalah orang pertama yang memasuki istana surga kuno yang misterius dan tidak dikenal yang tidak muncul selama lebih dari 10.000 tahun. 435. Chang Bing San benar-benar kalah. Jian Chen adalah orang pertama yang memasuki istana surga kuno. Alasan mengapa Ye Chen Feng begitu tenang adalah karena dia percaya bahwa pertemuan kebetulan di istana surga kuno tidak mudah didapat. Niat Tao Misterius yang terkandung dalam Stairway of Providence kemungkinan besar terkait dengan pertemuan kebetulan di istana langit kuno. Ye Chen Feng terus memahami sambil memanjat. Qian Wuxin, Liu Yunhen, dan yang lainnya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menahan tekanan spasial yang meningkat. Mereka mencapai lantai 14 dan 15 Tower of Providence dan mencapai lantai 99 Stairway of Providence memasuki istana surga kuno. Sue Piao Ling, yang menyerang formasi ekstrim 9 Yin 9 dengan seluruh kekuatannya, telah memperhatikan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dua jenius lainnya dari Lembah Pedang, Jian Feng dan Jian Hong, juga dekat dengan lantai 99. Sue Xinyu, Sue Jinyan, dan yang lainnya akan mencapai lantai 90 Stairway of Providence. Ye Chen Feng baru saja mencapai lantai 73 Stairway of Providence. Ketika Ye Chen Feng mencapai lantai 87 Stairway of Providence, Jian Feng, Jian Hong, Sue Xinyu, dan yang lainnya memasuki istana surga kuno satu demi satu. Hanya Ye Chen Feng yang tersisa di Stairway of Providence. Pada saat ini, Chang Bing San, yang telah menghonsum sipil jiwa tingkat surga dalam jumlah besar dan menghabiskan satu jam penyembuhan, menstabilkan lukanya dan terus menaiki Stairway of Providence. Dia secara bertahap menutup celah antara dia dan Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng mencapai lantai ke 90 Stairway of Providence, otak pemakan dewa menyimpulkan jejak niat Dao Misterius. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan ekspresi kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Dao Surgawi, dasar dari semua tau. Namun, ketika jejak Dao Surgawi muncul di Stairway of Providence, Ye Chen Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah istana surga kuno ada hubungannya dengan Dao Surgawi. Kamu Chen Feng, apakah kamu menungguku? Gunung Es Azure, bukankah kamu terlalu narsis? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum mengejek saat dia berbicara tanpa sedikitpun kesopanan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu, saya hanya tahu bahwa dengan saya di sini, Anda bisa melupakan memasuki istana surga kuno sebelum saya. Anda. Apa? Kamu tidak mau menari. Saya khawatir itu tidak terserah Anda. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Tidak apa-apa jika kamu tidak takut sekarang, tetapi kamu akan segera. Bahkan di puncaknya, Blue Ice Mountain telah kalah dari Ye Chen Feng, apalagi sekarang. Pedang Iblis Peleburan Darah. Gemuruh. Melihat Azure Ice Mountain, yang berada di pusat badai yang merusak, menyerang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng terus membombardirnya dengan Urat of Divine Punishment. Pedang Naga Pembunuh Iblis Hebat. Azure Ice Mountain menebas dengan Demon Slying Dragon Blade. Ye Chen Feng segera menyatukan kekuatan Raja Naga Darah berkepala dua di belakangnya. Dia menyalakan garis keturunan naganya dan memadatkan lima lingkaran cahaya pembunuh. Tujuh Pedang Penghakiman, Bulan Pudar. Gemuruh. Hanya dalam dua nafas, Great Demon Slying Dragon Blade tidak dapat menahan cahaya pedang waning moon dan hancur berkeping-keping. Tak berdaya, Chang Bing San, yang tidak berani mengambil lampu Pedang Bulan Pudar secara langsung, melompat ke bawah Stairway of Providence dengan rasa malu dan jatuh ke langkah pertama lagi. Kamu Chen Feng, aku bersumpah penghinaan hari ini akan dikembalikan sepuluh kali lipat. Aku pasti akan membunuhmu. Namun, dia tidak tahu bahwa kegagalan berturut-turut telah memberikan pukulan berat bagi jantung bela dirinya yang kuat. Kekuatan Ye Chen Feng terkubur dalam di dalam hatinya. Setelah satu jam lagi, Ye Chen Feng, yang mendapat pencerahan, akhirnya naik ke anak tangga ke-99 dari Stairway of Providence dan memasuki Istana Surga Kuno. 436. Istana Emas. Setelah melewati gerbang keberuntungan, Ye Chen Feng tiba di ruang yang dipenuhi dengan kekayaan yang kuat dan ki-spiritual. Sebuah istana besar dan megah yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan terletak di tengah ruangan. Kian Wuxin, Liu Yunhen, Sue Xinyu, dan yang lainnya yang telah memasuki Istana Surga Kuno sebelumnya semuanya berkumpul di gerbang. Mereka menyerang batasan dengan semua yang mereka miliki, mencoba masuk. Seperti yang diharapkan, Istana Surga Kuno penuh dengan misteri. Tidak mudah untuk masuk. Ye Chen Feng memandangi orang-orang di luar Istana Emas. Dia segera memanggil sayap Raja Wali Emas dan terbang mendekat. Kakak senior Ye, kamu akhirnya ada di sini. Melihat Ye Chen Feng terbang, Sue Xinyu, Sue Jinyan, dan yang lainnya sepertinya telah menemukan tulang punggung mereka. Mereka segera berlari. Apa, apakah pembatasan di gerbang sangat kuat? Ye Chen Feng menganggup pada Sue Xinyu dan murid gunung berkabut lainnya dan bertanya. Ya, pembatasan di gerbang itu sangat kuat. Bahkan dengan seluruh kekuatan kita, kita tetap tidak bisa mendobraknya dan masuk. Sue Xinyu menganggup dan berkata. Biarkan aku mencoba kekuatan pembatasan ini. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memadatkan pola pedang dao di ujung jarinya. Di bawah kendalinya, itu berubah menjadi kapal perang yang sangat tipis dan menabrak batasan di luar gerbang istana emas. Itu seperti air terjun yang mengalir deras. Berdengung, berdengung. Setelah diserang oleh pola dao berbasis pedang Ye Chen Feng, riak muncul di permukaan pembatasan yang mengalir cepat. Itu dengan mudah memblokir pola dao berbasis pedang yang sangat tajam. Desir, desir, desir. Setelah serangan itu, Ye Chen Feng terus menembakkan pola pedang dao untuk menyerang batasan di gerbang. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa otak pemakan dewa memancar keluar dan meresap ke dalam batasan yang berfluktuasi dengan keras. Dengan cepat menyimpulkan dan menemukan kelemahan dari pembatasan. Ye Chen Feng terus menyerang untuk waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk dibakar. Tiba-tiba, cahaya yang bahkan lebih menyilaukan dari bintang-bintang keluar dari matanya yang dalam. Dia mengunci ke sudut pembatas pintu istana dan meledak dengan kekuatan serangan yang mencengangkan. Malam Abadi Lima lingkaran cahaya pembantaian muncul di belakangnya, dan kekuatan pembantaian yang bergulir mengandung lima juta kilogram kekuatan. Dua puluh tiga pola dao pedang langsung dimasukkan ke dalam Monark Weapon. Kapal perang hitam yang mencuri langit dan bumi merobek langit. Itu seperti celah spasial yang menyebar dengan cepat, dan itu menyerang titik lemah dari pembatasan pintu istana. Retakan. Suara pecah yang keras terdengar, dan adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Pembatasan pada pintu istana yang tidak dapat dipatahkan oleh semua orang dengan kekuatan gabungan mereka hancur seperti kaca di bawah serangan kapal perang Evernit Ye Chen Feng, memperlihatkan pintu istana emas yang diukir dengan pola kuno dan bertatahkan dua kepala binatang purba. Ayo pergi. Ye Chen Feng melirik kerumunan kaget yang tenggelam dalam keterkejutan yang dalam. Dia perlahan berjalan ke depan pintu istana emas, dan dengan ledakan kekuatan yang mencengangkan, dia mendorong pintu istana emas yang beratnya satu juta jin dan berjalan ke istana emas kuno. Berdengung, berdengung, berdengung. Semua orang mengikuti Ye Chen Feng ke istana emas. Ribuan batu bulan yang tertanam di dinding istana memancarkan cahaya putih pada saat bersamaan, menerangi istana emas yang memiliki pilar naga melingkar emas dan totem kuno yang diukir di dinding. Ada batu berdiameter 3 meter yang penuh bekas. Itu benar-benar hitam dan tidak berkilau, dan anehnya mengambang di udara. Itu menarik perhatian semua orang. Roh jiwa yang sangat kuat. Ketika roh jiwa Ye Chen Feng memindai batu hitam ini, dia merasakan roh jiwa yang mengerikan perlahan bangkit. Saya telah tidur selama 13 ribu tahun. Akhirnya, seseorang datang ke istana surga kuno. Roh jiwa tua muncul dari batu hitam. Itu memandang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan mata keruh dan berbicara dengan suara jauh. Junior, selamat datang. Senior, apakah kamu roh istana dari istana langit kuno? Melihat roh jiwa tua, Ye Chen Feng segera menebak identitasnya. Hanya roh istana yang memiliki hubungan simbiosis dengan istana surga kuno yang bisa bertahan lama. Benar, aku adalah roh istana dari istana surga kuno, dan juga penguji tempat ini. Jiwa tua memandang Ye Chen Feng dengan mata keruh dan berkata, Junior, kamu sangat istimewa. Jiwamu adalah yang paling kuat yang pernah kulihat dalam 80 juta tahun. 80 juta tahun, Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia telah memakan sejarah panjang istana surga kuno. Senior, bagaimana istana langit kuno terbentuk? Jian Chen melirik Ye Chen Feng dan bertanya. Kamu tidak perlu tahu asal-muasal istana langit kuno. Namun, jika kamu bisa lulus ujian, kamu bisa mendapatkan warisan dari istana langit kuno. Untuk tingkat warisan apa yang bisa kamu dapatkan, itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Namun, kalian berdua telah memadatkan menara keberuntungan tingkat 18, sehingga kalian memiliki kesempatan untuk menantang tingkat tertinggi. Jika kalian berhasil, kalian bisa mendapatkan warisan paling kuat dari istana surga kuno. Kata roh istana kuno. Warisan paling kuat, mungkinkah dao surgawi? Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit. Dia samar-samar bisa menebak apa warisan paling kuat dari istana langit kuno. Senior, apakah benar selama kamu memadatkan Tower of Fortune level 18, kamu akan memiliki kesempatan untuk menantang level tertinggi? Pada saat ini, suara yang dalam terdengar. Chang Bing San, yang memadatkan menara keberuntungan tingkat 18, muncul dengan ekspresi muram. Dia melirik Ye Chen Feng dan Jian Chen dan bertanya. Iya, kamu telah memadatkan menara keberuntungan tingkat ke-18, jadi kamu memiliki kesempatan untuk menantang tingkat tertinggi. Roh istana melihat sekeliling dan mengangguk. Senior, dia bukan dari wilayah roh utara. Peluang dari wilayah roh utara tidak bisa didapatkan olehnya. Sue Jin Yan memelototi Chang Bing San dan berkata dengan lantang. Kesempatan di zaman kuno adalah milik mereka yang mampu. Baiklah, besiaplah untuk menerima ujian. Roh istana berkata tanpa jejak emosi. Mendengar bahwa roh istana tidak menolaknya, Chang Bing San diam-diam menghela nafas lega. Dia memutuskan untuk bersaing dengan baik dengan Ye Chen Feng dan Jian Chen. Gemuruh Sementara Ye Chen Feng dan yang lainnya sedang menunggu, gemuruh besar datang dari belakang istana, mengungkapkan lima terowongan misterius. Di atas terowongan, kata-kata logam, kayu, air, api, dan tanah berkelebat. Di lima terowongan ini, masing-masing ada lima formasi unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. Anda dapat memilih titik akupuntur Anda sendiri untuk menantangnya. Setelah Anda melewati tantangan, Anda akan memasuki area inti surga kuno istana. Saat itu, saya akan mengatur tingkat kesulitan ujian akhir sesuai dengan tingkat penyelesaian Anda. Ingat, hanya dengan lulus ujian dengan sempurna kamu akan memiliki hak untuk menantang level tertinggi. Roh istana menunjuk ke lima terowongan misterius dan perlahan memperkenalkannya. Baiklah, ujian dimulai. Kamu bisa memasuki terowongan untuk ujian. Kalian bertiga telah memadatkan menara keberuntungan tingkat delapan belas, jadi kalian memiliki prioritas untuk memasuki terowongan, kata roh istana perlahan. Begitu roh istana selesai berbicara, Ye Chen Feng dan dua lainnya bergerak pada saat yang sama, masuk ke dalam lima terowongan misterius. Menggunakan niat daobayangan, Chang Bing San, yang sangat cepat, langsung menerobos batasan terowongan kayu dan bergegas masuk. Ye Chen Feng dan Jian Chen masing-masing menerobos terowongan logam dan terowongan api dan menghilang dari istana emas. Setelah Ye Chen Feng dan yang lainnya menerobos tiga terowongan unsur, Qian Wuxin, Liu Yunhen, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Segera, semua orang memasuki lima terowongan elemen untuk menerima ujian dari istana langit kuno. 437. Gemuruh. Dia menemukan dirinya di dunia guntur dan kilat. Baut petir melintas di awan tebal, merobek ruang dan membombardir bumi, menyebabkan tanah bergetar. Saat Ye Chen Feng melihat dunia petir di hadapannya, indra tajamnya tiba-tiba mendeteksi bahaya. Petir melintas di bawah kakinya, dan seperti sambaran petir, dia muncul 10 meter jauhnya. Kalahkan aku dan kamu akan memenuhi syarat untuk menantang Arai Guntur Surgawi 9 oleh 9. Raja Binatang Tingkat 2 Hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, Ye Chen Feng bisa menghancurkan Beast King level 4 biasa. Dan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, Ye Chen Feng bisa bersaing dengan Beast King level 6. Oleh karena itu, tes lompatan level semacam ini bukanlah ancaman baginya. Kekuatan mutiara spiritual di meridian Shenmen dan Yongkuan benar-benar meletus. Kekuatan bergulir melonjak di tubuhnya seperti air pasang. Dalam sekejap, dia memiliki kekuatan 2,5 juta jin. Ye Chen Feng melangkah keluar, menyebabkan bunyi keras. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia bergegas menuju penjaga, ingin mengalahkannya dengan cepat dan memulai ujian. Dia mendekati penjaga petir dengan kekuatan 2,5 juta jin. Api surgawi hitam menyembur keluar dari tinjunya, berubah menjadi matahari hitam yang terik. Itu mendistorsi ruang dan meledak. Arus udara di Gritsun Heavenly Firefish melonjak seketika itu meledak. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam lima elemen, api menekan logam. Ini juga alasan mengapa Ye Chen Feng memilih jalur logam paling berbahaya. Namun, penjaga yang sangat cerdas bereaksi dengan cepat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, menghindari kekuatan yang tersisa dari tinju api surgawi dan muncul di udara. Gemuruh. Di bawah penghancuran yang sembrono dari kemarahan hukuman Tuhan, tubuh penjaga hancur, berubah menjadi garis-garis petir surgawi biru tua dan mutiara seukuran kelengkeng yang mengandung kekuatan besar. Jadi kunci untuk mengalahkannya adalah menghancurkan mutiara ini. Ledakan petir segudang. Mengaum. Naga api menghancurkan dunia, tebasan pedang sembilan naga. Ledakan. Seperti pisau panas menembus mentega, sembilan lampu pedang naga api menghancurkan harimau petir, mengungkapkan mutiara mata naga petir, yang memiliki retakan di seluruh jantungnya. Saat mutiara naga mata naga petir hendak melanjutkan rekonstruksinya, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekatinya dan memanggil Chaos Divine Wood untuk melahapnya. Boom-boom-boom. Namun, Chaos Divine Wood adalah musuh bebuyutannya. Tidak peduli berapa banyak energi yang dilepaskannya, itu tidak berguna. Pada akhirnya, itu dimakan oleh Chaos Divine Wood. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk perlahan-lahan memasukkan energi Lightning Dragon's Eye Lightning Bat ke dalam Ancient Extreme Purple Lightning, meningkatkan kekuatannya. Teruji, Anda sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang aray petir surgawi 9x9. Batas waktunya adalah satu batang dupa. Jika Anda tidak dapat melewati aray petir surgawi 9x9 dalam waktu senilai satu batang dupa, kamu akan gagal dalam ujian. Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi serius ketika dia menemukan waktu untuk menantang aray petir surgawi 9x9. Sementara Ye Chen Feng sedang bermeditasi di luar formasi petir surgawi 9x9, mengendalikan mata naga petir untuk menyatu dengan petir ungu ekstrim kuno untuk meningkatkan fondasinya, Jian Chen, Chang Bing San, Gan Wuxin, dan yang lainnya juga sedang diuji. Di sisi lain, Sue Xin Yu, Sue Jin Yan, dan yang lainnya menghadapi raja binatang penentang level 2. Sue Xin Yu, Sue Jin Yan, dan yang lainnya semuanya tersingkir. Mereka langsung dikirim keluar dari istana langit kuno oleh roh istana dan kehilangan kesempatan berharga untuk mendapatkan kekayaan besar dari istana langit kuno. Dengan bantuan Chaos Divine Wood, petir umu ekstrim kuno dan manik petir mata naga petir menyatu dengan sempurna. Pemeriksaan dimulai sekarang. Suara mendesing. 438 Gemuruh Saat Ye Chen Feng berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke dunia guntur, dia meledakan ribuan petir dahsyat di awan petir. Seluruh dunia guntur berada dalam kekacauan saat ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, membombardir Ye Chen Feng dan memperlambat kecepatan terbangnya. Pola pedang dao, sobek petirnya. Ye Chen Feng mengendalikan pola guntur dao. Black Flame Sky Fire dan guntur ungu ekstrim kuno berputar di sekitar tubuhnya. Saat dia menahan ribuan petir yang dahsyat, 10 pola pedang dao ditembakkan dan merobek lapisan guntur surgawi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dia terbang menuju dunia guntur tanpa mengurangi kecepatan. Gemuruh, gemuruh. Ye Chen Feng terbang dengan cepat selama lebih dari 10 napas waktu, dan serangkaian raungan binatang buas bergema. Di dunia guntur yang ganas, sejumlah besar binatang buas yang ganas muncul dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Raja Naga Darah Berkepala 2, Sekering Setelah dikelilingi oleh sejumlah besar binatang guntur, Ye Chen Feng dengan tegas menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala 2 dan sangat meningkatkan kekuatannya. Dia mengepakkan sayap batu emasnya dan tanpa rasa takut terbang untuk bertarung dengan binatang buas. Pola pedang dao, giling dan musnahkan. Ye Chen Feng, yang bertarung dengan kecepatan ekstrim, dengan cepat membalikkan badannya. 23 pola dao pedang menyembur keluar dan berputar di sekitar tubuhnya, membentuk pusaran air dayung. Dia dengan panik menghancurkan binatang buas saat dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Ledakan. Pada saat ini, awan gelap yang tebal bergetar. Petir ungu tua setebal ember dan telah mencapai batas guntur spiritual turun dari langit. Itu seperti naga banjir yang turun ke dunia fana dan membombardir Ye Chen Feng, yang telah berubah menjadi pusaran air dayung. Tinju Api Langit Matahari Usaran air dayung secara paksa terkoyak oleh petir ungu tua. Black Flame Skyfire segera menyatu ke dalam kepalan tangan Ye Chen Feng. Utaran Black Sun Vis Radiance Iblis menghadap ke langit dan menghancurkan serangan petir ungu. Setelah petir ungu hancur, sayap batu emas mengepak dengan cepat. Ye Chen Feng seperti badai dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia menggambar bayangan di dunia guntur dan terus berakselerasi. Setelah lebih dari 30 napas waktu, Ye Chen Feng melintasi wilayah luar dunia guntur dan memasuki wilayah tengah. Dengan aktifasi 9x9 Heavenly Thunder Array, awan gelap tebal di langit menjadi hitam seperti tinta. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di awan gelap. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur kapan saja. Aura yang menakutkan membuat orang merasa bagian dalam mereka terkoyak. Ini adalah kekuatan petir surgawi. Ketika Ye Chen Feng merasakan bahwa kekuatan petir di awan gelap telah melampaui petir ungu kuno dan mencapai tingkat petir surgawi, dia mau tidak mau mengungkapkan ekspresi muram. Tes Guntur Surgawi. Masalah Besar. Mata Ye Chen Feng menyala dengan semangat juang yang kuat. Keinginannya yang pantang menyerah tidak terpengaruh sedikitpun. Dengan sekejap, dia bergegas ke area petir surgawi dan menerima baptisan petir surgawi. Gemuruh. Ratusan petir surgawi, disertai dengan bola petir besar, menembus awan gelap yang tebal, memutar ruang dan membombardir Ye Chen Feng. Kekuatan yang menakutkan membuatnya merasa tercekik. Pedang terbang abadi, tebas. Menghadapi serangan terkonsentrasi dari Guntur Surgawi, lima lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakangnya. Kekuatan pembunuhan bergulir dan lima juta kilogram kekuatan dimasukkan ke dalam Monark Weapon. Sebuah kapal perang seperti meteor yang tampaknya datang dari luar angkasa menyatu dengan pola pedang dao dan pola guntur dao dan membelah menuju Guntur Surgawi yang masuk. Serangkaian ledakan pada terdengar, tanda pedang yang dalam muncul di ruang yang kacau. Pedang terbang abadi merobek petir Surgawi yang masuk seperti pisau panas menembus mentega dan membuka sebuah lorong. Teknik mengendarai angin Ada waktu terbatas untuk meraih petir Surgawi. Ye Chen Feng tiba-tiba berakselerasi dan berubah menjadi bayangan angin. Dia menembus melalui jalur petir Surgawi yang terkoyak oleh Flying Immortal Sword dan terbang dengan cepat. Saat Ye Chen Feng menggunakan semua keahliannya untuk merobek petir Surgawi dan terbang, indera tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan sesuatu. Kekuatan yang membuat jantungnya berdebar tiba-tiba muncul dan mengunci dirinya. Pada saat berikutnya, petir abu-abu yang aneh muncul. Itu seperti celah spasial yang berkelok-kelok dan menyerang ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Reaksi Ye Chen Feng sangat cepat. Namun, ketika dia diserang oleh petir abu-abu, dia merasa tidak punya tempat untuk menghindar. Dia dengan tegas menggunakan senjata rajanya dan melakukan serangan balik. Ketika senjata raja, yang terjalin dengan pola pedang dao dan pola guntur dao, menghantam petir abu-abu, Ye Chen Feng merasakan niat dao yang kuat melewati senjata raja dan kelengannya. Itu segera melukai lengannya dan menyebabkannya berdarah deras. Ini, ini bukan petir. Ini adalah gerakan yang menyatu dengan dao surga. Dia merasa bahwa kekuatan yang melukai lengannya sama dengan saripati dao surga yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Dia benar-benar yakin bahwa petir abu-abu adalah gerakan dao surga. Gerakan dao surga, jika aku bisa menguasainya, kekuatannya mungkin akan melampaui tujuh pedang penghakiman. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat tertarik dengan gerakan misterius yang tersembunyi di 9x9 Heavenly Thunder Array. Pola hidup dao, pulihkan. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, 10 pola kehidupan dao menyatu ke lengannya yang berdarah dan langsung menyembuhkan luka di lengannya. Dia meningkatkan kecepatannya ke puncak dan terus terbang menuju Thunder Spatial Domain. Sekarang, setengah batang dupa sudah lewat. Pada saat yang sama, Jian Chen, Chang Bing San, Qian Wuxin, dan Liu Yunhen memasuki ruang ujian masing-masing untuk mengikuti ujian. Iya, gerakan dao surga lainnya. Saat dia terbang, indra tajam Ye Chen Feng merasakan gerakan dao surga lain datang ke arahnya. Kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar untuk merasakan lintasan serangan. Bersenandung. Senjata raja bertabrakan dengan gerakan dao surga. Tubuh Ye Chen Feng bergetar saat energi tak terbatas keluar dari ujung senjata raja. Itu menciptakan banyak riak dan melukainya sekali lagi. Seketika Ye Chen Feng menggunakan senjata raja untuk memblokir gerakan dao surga, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan perubahan gerakan dao surga dan berusaha untuk memahaminya. Dalam waktu tiga napas, gerakan dao surga hancur. Lengan Ye Chen Feng ditutupi luka seperti kelabang dari kekuatan yang menakutkan. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Namun, dengan pemulihan pola hidup dao, lengan Ye Chen Feng langsung pulih. Sebagian besar luka sembuh total. Menggunakan pemahaman dao surga sebelumnya, otak pemakan dewa menangkap kebenaran gerakan dao surga dan mulai menyimpulkannya dalam pikiran Ye Chen Feng. Desir, desir. Ye Chen Feng tidak berhenti sama sekali. Dia dengan paksa merobek sambaran petir dan perlahan mendekati ruang petir. Pada saat ini, dua gerakan dao surga lagi tiba-tiba merobek ruang yang kacau dan membelah ke arahnya dari kiri dan kanan. Saat menghadapi dua gerakan dao surga ini, Ye Chen Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia meledak dengan kekuatan yang kuat dan bentrok dengan gerakan dao surga untuk menciptakan kesempatan bagi otak pemakan dewa untuk menyimpulkan. Setelah serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, Ye Chen Feng dikirim terbang oleh dua gerakan dao surga. Seluruh tubuhnya diliputi oleh sambaran petir yang tak terbatas. Tanpa pilihan, Ye Chen Feng membakar garis keturunan naganya dan berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak dan dengan paksa merobek sambaran petir yang melanda. Dia mengendalikan pemulihan pola kehidupan dao dan terus bertukar gerakan dengan dua gerakan dao surga. Otak pemakan dewa melihat bagaimana Ye Chen Feng bertarung melawan gerakan dao surga dengan segala cara dan memperdalam pemahamannya tentang gerakan dao surga. Akhirnya, Ye Chen Feng membayar harga dari beberapa luka di tubuhnya dan sejumlah besar sisik naga darah yang hancur untuk menghancurkan dua gerakan dao surga. Pemulihan Pola Hidup Dao Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan sepuluh pola kehidupan dao untuk memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Dia terus mempercepat dan menerobos. Dia mengeksekusi gerakannya berulang kali dan merobek sambaran petir. Akhirnya, setelah hampir 30 menit, dia tiba di ruang kilat dan melihat lorong spasial untuk pergi. Iya, lima gerakan dao surga. Melihat lorong spasial di kejauhan, Roh Jiwaye Chen Feng yang kuat tiba-tiba merasakan lima gerakan dao surga yang tersembunyi di lorong spasial. Itu adalah gerakan dao surga yang bisa melepaskan serangan fatal kapan saja. Mungkinkah nomor sembilan dalam sembilan by nine heavenly thunder array menjadi sembilan gerakan dao surga ini? Iya Chen Feng menebak di mana inti dari sembilan by nine heavenly thunder array dan bahkan lebih sadar akan lima gerakan dao surga yang menyerang pada saat yang sama. Namun, gerakan dao surga terlalu menarik. Dia menyerah pada pemikiran menggunakan kecepatan untuk menerobos dengan paksa. Dia bersiap untuk menggunakan waktu yang terbatas untuk menghadapi lima gerakan dao surga dan memperdalam pemahamannya tentang gerakan dao surga. 439. Garis keturunan naga, bakar semuanya. Iya Chen Feng meraung saat semua garis keturunan naga di tubuhnya tersulut. Kekuatan garis keturunan yang kuat melonjak di tubuhnya, meningkatkan kekuatan bentuk jiwa binatangnya secara maksimal. Sisik naga darah yang menutupi tubuhnya juga menjadi lebih padat, memantulkan sinar cahaya berwarna merah darah. Dalam sekejap, kekuatan fisik Iya Chen Feng mencapai 7 juta jin. Kekuatan fisiknya yang kuat secara langsung membubarkan petir surgawi di udara, mencegah mereka mendekatinya. So, dengan kekuatannya yang meningkat hingga batasnya, sayap Raja Wali Emas mengepak dengan cepat, mengaduk lapisan angin. Iya Chen Feng memegang soverein armamen dan langsung masuk ke terowongan spasial. Dengung, dengung, dengung. Saat Iya Chen Feng mendekat dengan cepat, serangkaian getaran spasial tiba-tiba terdengar. Lima teknik dao surgawi yang tersembunyi di angkasa seperti meteor, merobek angkasa dan membombardir Iya Chen Feng dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Menghadapi lima gerakan dao surgawi yang bisa membunuh Raja Binatang Penentang kelas 6, mata Ye Chen Feng yang dalam tidak memiliki jejak rasa takut. Di bawah kendali kehendaknya, kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar, merasakan lintasan dan perubahan dari lima gerakan dao surgawi. N. Lima gerakan dao surgawi ini misterius. Di bawah pengurangan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa hubungan antara lima gerakan dao surgawi sangat halus. Niat dao saling melengkapi, tanpa sadar meningkatkan kekuatan ofensif dari lima jurus, membawa ancaman fatal baginya. Tidak, saya harus memutuskan hubungan antara lima gerakan dao surgawi. Jika tidak, kemungkinan besar saya akan dibunuh oleh mereka. Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng, yang kekuatannya telah mencapai batas, dengan tegas meledak dengan seluruh fondasinya dan mengeksekusi teknik dao terkuat yang dia ketahui saat ini. 7. Pedang Penghakiman, Gerhana Matahari Energi tak terbatas menyatu ke dalam Soverein Armament. Ye Chen Feng menyerang, dan cahaya merah seperti matahari yang terik terbit, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu seperti laut yang menjungkir balikkan langit dan bumi, merobek ruang di depannya dan menebas lima gerakan dao surgawi yang saling melengkapi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Serangkaian ledakan keras terdengar. Dipenuhi dengan kekuatan penghancur, Gerhana Matahari menghancurkan hubungan antara lima jurus dao surgawi dan dengan keras menangkis lima jurus dao surgawi. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh ruang terdistorsi. Salah satu gerakan dao surgawi dari serangan Gerhana Matahari secara langsung, menyebabkan munculnya retakan. Desir. Ye Chen Feng berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan persenjataan penguasa di tangan, dia mengambil risiko dan menyerbu ke tengah-tengah lima teknik dao surgawi yang meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia menyerang teknik dao surgawi dengan sekuat tenaga, terus menciptakan peluang bagi otak pemakan dewa untuk menyimpulkan niat dao. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Meningkatkan kemampuan ofensif dan defensifnya hingga batasnya, Ye Chen Feng terus berbenturan sengit dengan gerakan dao surgawi. Perlahan, ruang di sekitar Ye Chen Feng terkoyak oleh kekuatan pantulan yang kuat, membentuk riak padat. Seluruh ruang sepertinya bisa hancur kapan saja. Adapun Ye Chen Feng, ketika dia bertukar pukulan dengan lima bentuk dao surgawi, itu menciptakan keributan besar. Seolah-olah lonceng besar telah muncul di antara langit dan bumi, bergetar kuat di udara. Suara yang menakutkan membuat orang ingin menyembahnya. Ye Chen Feng bentrok dengan lima gerakan dao surgawi selama beberapa ratus putaran dalam waktu yang sangat singkat. Dia membayar harga dari banyak luka di tubuhnya dan sebagian besar sisik naga darahnya rusak. Akhirnya, dia menghancurkan dao surgawi yang hancur. Begitu dao surgawi hancur, niat dao pemakan dewa dengan cepat ditangkap oleh dao di dalam, memperdalam pemahamannya tentang dao surgawi. Akhir nasib surgawi, dao kehidupan, pulihkan. Ye Chen Feng dengan cepat meminum seteguk air takdir surgawi, memulihkan kekuatan jiwanya yang telah habis. Dia juga mengendalikan dao off-life untuk menyembuhkan luka beratnya. Dia terus berbenturan dengan empat gerakan dao surgawi. Pada saat ini, tidak ada banyak waktu tersisa. Ye Chen Feng, yang berada dalam pertempuran putus asa, mau tidak mau mengungkapkan sedikit kecemasan. Empat ratus tahun umur, bakar. Ye Chen Feng mengambil keputusan dan mengeksekusi teknik roh kehidupan, membakar umur empat ratus tahun. Sebuah kekuatan hidup yang kuat meletus di tubuhnya, secara paksa meningkatkan tingkat kultifasinya dan meningkatkan kekuatannya. Itu memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Binatang Penentang Kelas 6 untuk waktu yang singkat. Alasan mengapa Ye Chen Feng tidak ragu untuk menggunakan kartu truf terakhirnya adalah karena dia merasa bahwa sembilan jurus jalan surgawi dari sembilan guntur surgawi kemungkinan besar terkait dengan ujian gongling. Jika tidak, sembilan jurus dao surgawi tidak akan menjadi satu jurus yang berisi niat dao, lintasan serangan, dan kekuatan serangan. Pedang terbang abadi. Empat gerakan pembantaian. Naga api menghancurkan dunia. Tujuh pedang penghakiman. Dengan kekuatannya yang meroket, Ye Chen Feng memanfaatkan waktu yang terbatas untuk terus mengeksekusi keterampilan surgawi dan keterampilan dao yang kuat, membombardir empat gerakan dao surgawi. Di bawah serangan tanpa henti, langkah lain dari dao surgawi hancur. Dua gerakan dao surgawi hancur, dan tekanan Ye Chen Feng sangat berkurang. Dia mengabaikan lukanya dan terus menyerang tiga gerakan dao surgawi. Akhirnya, ketika waktunya hampir habis, Blood Dragon sekali hampir seluruhnya hancur, dan ada banyak lubang di tubuhnya. Ye Chen Feng, yang nyaris tidak bertahan dengan keinginannya, berhasil menghancurkan tiga gerakan dao surgawi. Lima gerakan dao surgawi semuanya hancur, dan otak pemakan dewa berhasil menyimpulkan bentuk embryo dao surgawi, memperdalam pemahamannya tentang dao surgawi. Desir Ye Chen Feng menahan lukanya dan mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dengan keras. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, membobol terowongan spasial dan menghilang dari ruang tata ruang guntur. Dia datang ke istana dewa yang diukir dengan sejumlah besar pola kuno dan memiliki aura kuno. Gongling kuno yang dia lihat sebelumnya sedang mengambang di istana dewa, menatapnya dengan kepuasan. Aku tidak salah menilaimu. Kamu memang sangat luar biasa. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Saat ujian mereka selesai, aku akan mengevaluasi ujianmu dan kemudian melakukan ujian akhir sesuai dengan skormu, kata Gongling kuno dengan suara berat. Ya, senior. Ye Chen Feng menganggup dan duduk bersila di tanah yang dingin. Dia mengendalikan 10 pola dao kehidupan dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, arai 9 yin 9 ekstrim dan arai langit kuno masih saling tolak-menolak. Gelombang energi menyapu langit seperti pasukan yang luar biasa, menyebabkan seluruh langit dipenuhi retakan. Elder Ming, 9 basis susunan dari 9 yin 9 ekstrim arai semuanya rusak pada saat yang sama. Saya tidak berpikir itu akan bertahan lebih lama lagi. Bing Qingcuan yang khawatir datang ke sisi sesepuh berjubah hitam dan memberitahunya tentang situasi arai 9 yin 9 ekstrim. Kota surga kuno memang merupakan reruntuhan kuno. Susunan yang dikandungnya memang kuat, tetapi masih tidak dapat mengubah nasib mereka untuk dilenyapkan. Penatua berjubah hitam yang berdiri di kaki gunung surga kuno mengangkat kepalanya dan melihat arai ekstrim 9 yin 9 yang samar-samar tidak mampu menahan serangan arai surga kuno. Dia mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirimkan pesanan. Hanya dengan membunuh Suetianci dan yang lainnya, mereka dapat dengan aman memasuki gunung S.Azure Istana Langit Kuno. Kira-kira setengah jam kemudian, di kaki gunung surga kuno, ada sembilan pilar darah yang membubung langsung ke awan dan memasuki arai 9 yin 9 ekstrim. Puluhan ribu warga sipil yang telah diculik oleh para ahli dari Sekte Iblis Barat muncul di samping mereka. Kemudian, warga sipil tak berdaya ini, yang berteriak ketakutan, dibunuh tanpa ampun oleh para ahli Sekte Iblis Barat. Mereka dilemparkan ke pilar darah dan berubah menjadi sejumlah besar ki darah yang bergabung dengan arai 9 yin 9 ekstrim. Ketika arai 9 yin 9 ekstrim bergabung dengan kidara puluhan ribu warga sipil tak berdosa, retakan yang disebabkan oleh arai langit kuno segera diperbaiki. Kekuatan mengerikan dari 9 yin seperti badai dahsyat yang membombardir arai langit kuno, menekannya dan menyebabkan seluruh kota surga kuno bergetar. Setelah arai langit kuno dihancurkan oleh arai 9 yin 9 ekstrim, Suetian Cidan yang lainnya akan berada dalam bahaya dan disempurnakan sampai mati oleh kekuatan arai 9 yin 9 ekstrim. Saat tekanan dari arai surga kuno meningkat, guncangan kota surga kuno menjadi semakin keras. Suetian Cidan yang lainnya, yang gagal menerobos, mencium aroma kematian. 440. Weng Weng Sementara Ye Chen Feng berkonsentrasi untuk menyembuhkan lukanya, suara yang menusuk telinga terdengar. Berlumuran darah, dengan luka dalam di dadanya yang memperlihatkan tulang putih, Chang Bing San adalah orang kedua yang masuk ke istana Dewa Kuno. Namun, lukanya jelas jauh lebih buruk daripada luka Ye Chen Feng. Ketika dia melihat Ye Chen Feng duduk bersila, ekspresinya berubah dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Chang Bing San, kita bertemu lagi. Ye Chen Feng membuka matanya dan menatap Chang Bing San yang terluka parah. Dia perlahan berbicara tanpa menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Kamu Chen Feng, apakah kamu juga orang tercelai yang memanfaatkan orang lain? Chang Bing San sangat menyadari situasinya saat ini. Dengan kondisi fisiknya saat ini, tidak mungkin dia bisa lolos dari kejaran Ye Chen Feng. Huff, Chang Bing San, kamu tidak perlu memprovokasiku. Saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh saya. Ye Chen Feng mendengus dingin dan tetap tidak tergerak. Jadi, membunuh musuh sepertimu tidak akan mempengaruhi Marsial Heartku sedikitpun. Anda merasakan niat membunuh di mata Ye Chen Feng, Chang Bing San dengan cepat menelan pil jiwa tingkat surga dan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya sehingga dia bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kalian semua berhenti. Tidak ada yang diizinkan bertarung di sini, atau aku akan mengeluarkanmu dari Istana Langit Kuno. Pada saat ini, Roh Istana Kuno berbicara dan memperingatkan dengan nada yang tak tertahankan. Mendengar kata-kata Roh Istana Kuno, Chang Bing San sangat marah hingga hampir muntah darah. Pil jiwa tingkat surga yang baru saja diatelan adalah pil paling berharga yang dia miliki. Tidak peduli seberapa serius lukanya, mereka bisa langsung menyembuhkan 80% dari lukanya. Tapi saat dia menelannya, dia diperingatkan untuk tidak melawan oleh Roh Istana Kuno. Ini membuatnya merasa seperti sedang dipermainkan. Kamu Chen Feng, tunggu saja. Begitu aku mendapatkan kesempatan paling berharga di sini, aku pasti akan membunuhmu. Chang Bing San tidak berani membenci Roh Istana Kuno. Dia hanya bisa memelototi Ye Chen Feng dan menggertakkan giginya saat dia bersumpah di dalam hatinya. Weng-weng. Tiba-tiba, suara lain dari ruang bergetar bergema. Jian Chen juga terluka parah. Jubah seputih saljunya berlumuran darah karena dia adalah orang ketiga yang memasuki Aula Dewa. Mata dinginnya menyapu Ye Chen Feng dan Blue Ice Mountain. Dia dengan cepat menelan pil jiwa peringkat surga dan duduk bersilah di tanah yang dingin untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekitar setengah jam kemudian, Jian Wuxin, yang tubuhnya telah ditusuk oleh Dao Surgawi, adalah orang keempat yang memasuki istana. Dia menghembuskan nafas terakhirnya, dan dia adalah orang keempat yang memasuki istana. Namun, kejeniusan sekolah bela diri awan langit, Liu Yunhen, yang berada di alam raja binatang level 1, tidak dapat lulus ujian dalam waktu terbatas dan secara tragis tersingkir. Dia kemudian diangkut keluar dari istana surga kuno oleh roh istana kuno. Baiklah, kalian semua punya satu hari untuk memulihkan diri. Setelah satu hari, penilaian akan dimulai. Roh istana kuno memandang Ye Chen Feng dan tiga lainnya yang mencoba yang terbaik untuk memulihkan diri dan berkata dengan suara yang dalam. Waktu berlalu detik demi detik, Ye Chen Feng dan tiga lainnya seperti empat patung, duduk bersilah di Aula Ilahi tanpa bergerak sama sekali. Mereka menggunakan waktu yang terbatas untuk menyembuhkan luka mereka dengan cepat. Sementara mereka mencoba yang terbaik untuk memulihkan diri, Rune Kuno di Tanah Aula Dewa memancarkan kekuatan aneh yang mengalir ke tubuh mereka dan mempercepat pemulihan mereka. Segera, satu hari telah berlalu. Setelah seharian memulihkan diri, Ye Chen Feng dan tiga lainnya pada dasarnya telah pulih dari cedera mereka. Mereka sekarang menunggu penilaian dari roh istana kuno. Penilaian kali ini akan secara langsung menentukan apakah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekayaan paling berharga di istana langit kuno. Mari kita mulai denganmu. Roh istana kuno melayang di udara dan memandang Kian Wuxin yang merupakan orang terakhir yang memasuki Aula Dewa dengan ekspresi penuh harap. Kamu telah memadatkan 15 lantai menara keberuntungan. Setiap lantai akan memberimu 1 poin, total 15 poin. Kamu telah lulus ujian dengan sempurna, 10 poin. Kamu telah melewati formasi bumi 9 oleh 9 dalam setengah jam, 10 poin, total 35 poin. Kamu dapat menantang ujian tingkat kesulitan terendah dari Istana Langit Kuno. Melewati ujian akan memberimu level rendah warisan Istana Langit Kuno. 35 poin, sangat rendah. Kegembiraan Kian Wuxin karena lulus ujian formasi bumi 9x9 benar-benar hilang setelah mempelajari skor akhirnya. Hatinya yang sombong mendapat pukulan berat, dan ekspresi pahit dan sedih muncul di wajahnya. Oke, giliranmu. Roh Istana Kuno memandangi Jian Chen yang dingin dan tanpa emosi dan perlahan berkata, memadatkan lantai tertinggi menara keberuntungan adalah 20 poin, lulus ujian dengan sempurna adalah 10 poin, melewati formasi api surgawi 9 oleh 9 menjadi 2. 1 jam adalah 10 poin, dan mengalahkan 5 gerakan dao surgawi adalah 25 poin, total 65 poin. Anda dapat menantang ujian tingkat kesulitan menengah Istana Surga Kuno. Melewati ujian akan memberi Anda warisan tingkat menengah dari Istana Langit Kuno. Seperti yang diharapkan, gerakan dao surgawi terkait dengan penilaian akhir. Mendengar skor akhir Jian Chen, alis Ye Chen Feng sedikit berkedut, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. 65 poin, hanya bisa menantang tingkat kesulitan menengah. Setelah mengetahui skor akhirnya, wajah dingin Jian Chen dipenuhi dengan kekecewaan. Namun, dia pulih dengan sangat cepat, membuat orang lain tidak bisa melihat pikirannya. Selanjutnya, Giliranmu. Roh Istana Kuno memandangi Chang Bing San yang jelek dan berkata, memadatkan lantai tertinggi menara keberuntungan adalah 20 poin, lulus ujian dengan sempurna adalah 10 poin, melewati formasi api surgawi 9 oleh 9 dalam waktu setengah jam. Adalah 10 poin, dan mengalahkan 4 gerakan dao surgawi adalah 20 poin, total 60 poin. Anda dapat menantang ujian tingkat kesulitan menengah dari Istana Surga Kuno. melewati ujian akan memberi Anda warisan tingkat menengah dari Istana Surga Kuno. Sialan, tingkat kesulitan Istana Surga Kuno sangat tinggi. Wajah Chang Bing San dipenuhi amarah. Dia tidak pernah berpikir bahwa gerakan dao surgawi yang mengancam hidupnya akan menjadi kunci penilaian akhir. Untungnya, meski skornya 5 poin lebih rendah dari Jian Chen, mereka memiliki tingkat kesulitan yang sama. Selain itu, dia tidak percaya bahwa skor Ye Chen Feng jauh lebih tinggi darinya. Bagaimanapun, menghadapi 5 gerakan dao surgawi pada akhirnya, bahkan Raja Binatang terbalik kelas 6 sejati akan kesulitan mengalahkan mereka semua. Junior, giliranmu. Memadatkan lantai tertinggi menara keberuntungan adalah 20 poin, lulus ujian dengan sempurna adalah 10 poin, melewati formasi petir surgawi 99 dalam setengah jam adalah 10 poin, dan mengalahkan 9 gerakan dao surgawi adalah 45 poin, total 85 poin. Anda dapat menantang ujian kesulitan menengah dari Istana Surga Kuno. Melewati ujian akan memberi Anda warisan tingkat menengah dari Istana Surga Kuno. Apa? Dia mengalahkan 9 gerakan dao surgawi. Bagaimana dia melakukannya? Setelah mendengar skor akhir Ye Chen Feng, wajah Chang Bing San seperti melihat hantu. Harga dirinya telah mendapat pukulan berat. Untungnya, meskipun skor Ye Chen Feng tinggi, dia tidak memiliki hak untuk menantang ujian tingkat kesulitan tertinggi. Hal ini memungkinkan dia untuk bernapas lega. Sedangkan untuk Jian Chen dan Qian Wuxin, wajah arogan mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan kagum. Senior, bagaimana saya bisa mendapatkan poin penuh dan menantang ujian tingkat kesulitan tertinggi Istana Langit Kuno? Ye Chen Feng tidak puas dengan hasil ini. Dia sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Jika kamu ingin mendapatkan 15 poin, kamu harus menyelesaikan syarat tambahan. Yaitu menggunakan jurus dao surgawi yang mengujimu. Selama kamu bisa menggunakan bentuk embryo dari gerakan dao surgawi, kamu akan mendapatkan 15 poin. Aku tidak tahu siapa di antara kalian berempat yang telah memahaminya. Kata roh Istana Kuno. Untuk menantang ujian tingkat kesulitan tertinggi dari Istana Surga Kuno, kamu perlu memahami gerakan dao surgawi. Siapa yang datang dengan metode gila seperti itu? Chang Bing San dengan marah mengutup di dalam hatinya. Menjadi seperti Ye Chen Feng dan menghancurkan sembilan gerakan dao surgawi sudah cukup menantang surga. Tetapi untuk memahami gerakan dao surgawi sambil berjalan di tepi hidup dan mati, Chang Bing San sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukannya. Bahkan Jian Chen, yang memiliki hati bela diri yang kuat, terguncang dengan kondisi mendapatkan poin penuh. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya. Senior, biarkan aku mencoba. Sama seperti semua orang yang tak berdaya menerima kenyataan dan bersiap untuk menerima ujian terakhir dari Istana Surga Kuno, Ye Chen Feng berdiri dengan bangga dan menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!